Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Rawamangun, Jakarta Timur. Mau bertanya, Mah. Ketika kecil kita mengajarkan anak etiket yang baik, segala alat yang baik. Tapi ketika dewasa dia berubah dengan karena lingkungan. Dan teman-teman gimana caranya, Mah? Nah, apa pertanyaan Bu Eni? Saya yakin bukannya sendiri. Banyak kita yang punya kasus begitu. Yang berikan warna kepada seorang anak ada empat faktor. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, tontonan, dan bacaan. Di rumah dididik baik banget dari asam pejet. Baik tuh anak nurut, anak mamah, anak manis. Masukkan ke sekolah yang islami. Dididik oleh ibu-ibu gurunya. Pinter bacaan Al-Quran. Pinter murotal. Karena dia baca terus. Doa-doa, ahlaknya baik. Apa ini bisa menjamin? Belum tentu, kata Bu Eni. Lingkungan. Lingkungan sangat dominan. Berikan warna kepada anak. Kalau anak masih SD, sekupnya kecil. SMP masih kecil. SMA, kuliah apalagi. Antar pulau tuh anak-anak kita teman-temannya. Yang budayanya berbeda. Bahasanya berbeda. Gayanya berbeda. Latar belakang mereka berbeda. Bergaul nih. Makanya Rasul mengajarkan. Seseorang dinilai oleh orang lain. Tergantung agama sahabatnya. Rasul mengajarkan hati-hati. Kalian punya teman. Karena diri kalian dinilai. Siapa teman kalian. Rasul pun mengatakan. Kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi. Walaupun tidak membeli minyak wangi. Minimal mencium baunya. Bersahabat dengan tukang gelas. Walaupun tidak membantuin gelas. Minimal mencium asapnya. Makanya kita pun tentu sebagai orang tua. Wajib tahu. Di mana nongkrongnya anak kita. Ngapain? Siapa teman-temannya. Terus sholat? Enggak. Ngerjain perbuatan dosa? Enggak. Maaf. Banyak orang yang surhat. Mama anak saya. Di rumah manis banget. Nurut. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata saat itu ketemu. Ngegeletak di dekat SMP 2. Tabarokallah. Na'udzubillahim. Kenapa? Salah pergaulan. Apalagi yang keempat. Tontonan dan bacaan. Sekarang di gadget. Di HP. Ya Allah. Yang dibaca. Yang ditonton. Macam-macam. Bisa-bisa mereka menirunya. Banyak kejadian yang terjadi. Anak-anak berantem. Gaya gladiator. Bawa kurit. Lihat. Kemarin yang di Bogor. Yang SMP. Gara-gara mereka nonton HP. Yang di Ramamangun. Saya nonton di TV. Saya kan punya TV. Anak 4 tahun. Nonton Superman. Dia mengira manusia bisa terbang. Dia loncat jendela apartemennya. Mati 4 tahun. Aduh. 4 tahun. Karena apa tontonan yang mereka lihat. Makanya kita harus memberikan pengawasan kepada mereka. Hati-hati. Memang berat. Tapi ini kewajiban kita. Harus tahu di mana mereka bergaul. Siapa sahabatnya. Ngapain aja. Saran saya dalam tanda kutip. Lebih baik mereka kumpul di rumah kita. Tapi resiko rumah berantakan. Makanan lebih banyak kita membelinya. Karena teman-temannya sekian banyak. Resiko gak masalah. Lebih amannya anak kita. Oke. Mah. Apakah ini sudah menjadi jaminan. Kalau anak dari seorang Kiai. Juga orang tua aman dari perbuatan tercela anaknya. Atau juga sebaliknya. Anak penjahat. Orang tua juga akan terbawa menjadi. Tidak. Sekarang gak usah jauh Bedu. Bedu lihat di dalam Al-Quran. Karakter keluarga macam-macam. Yang harus contohkan buat kita. Ada ibu bapaknya baik. Anaknya kurang baik. Nabi Adam. Siti Hawa baik. Anaknya kabir. Membunuh abangnya. Gara-gara berubut cewek. Ada yang ayahnya. Baik seorang Nabi. Seorang Rasul. Nabi Nuh. Istrinya. Dan anaknya kanan. Tidak juga mau masuk agamanya. Tidak mau naik perahu. Artinya ada keluarga sampai datang kiamat. Yang suaminya baik. Ayahnya baik. Istrinya dengan anaknya tidak baik. Ada keluarga yang suaminya baik. Istrinya ngebandel. Bahkan melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya Allah. Nabi Ruth. Istrinya seorang yang liwat. Seorang liwat itu lesbian. Ya Allah. Kemudian Siti Asiyah. Suaminya Pirawan mengaku Tuhan. Artinya ada keluarga dalam masyarakat kita. Yang istrinya hebat. Imannya mantap. Imannya kuat. Tapi suaminya sangat menyebalkan. Bahkan arogan mengaku Tuhan. Ada lagi keluarga yang ayahnya tidak baik. Tapi anaknya baik. Azhar. Ayahnya Nabi Ibrahim. Seorang pembuat patung. Anaknya seorang yang hebat. Ada lagi keluarga. Suami istri baik. Anaknya semuanya baik. Nabi Ibrahim. Baik. Siti Sarah. Siti Hajar. Orang baik. Anaknya. Ismail dan Ishak. Orang baik. Seluruh keluarga utuh baik. Hati-hati. Ini contoh. Ada lagi semuanya bapak ibunya tidak baik. Abu Lahab. Bapaknya, ibunya, anaknya tidak baik. Jadi yang berdua katakan. Tidak jaminan. Ayahnya seorang kiai. Anaknya kiai. Tidak jaminan. Karena yang empat faktor. Memberikan warna kepada anak. Berarti memang berat ya Maya. Apalagi buat orang-orang biasa seperti kaya saya ini. Sebagai ayah kiai bukan. Mengerti agama juga bukan. Ya kan? Apalagi Nabi. Apalagi saya bukan Nabi juga. Maksudnya. Ini kan menjadi PR berat. Betul. Tapi apapun yang terjadi, anak titipan. Anak adalah amanat hari Allah. Yang wajib kita menerikan amanat hari. Makanya, dengan empat cara. Keluarga yang baik. Sekolahan masukin yang baik. Lingkungan yang baik. Tontonan. Bacaan yang baik. Ini yang menjamin. Anak akan arahkan kemana. Arahkan kemana ya. Jadi dibentuk, dikondisikan sama orang tua. Semenjak awal. Tetap kita menjaganya. Kalau kita sudah mengaudisikan dari awal, dari, yaitu dari sejak dini, sudah semua. Apa yang harus dikondisikan kepada anak-anak. Kedatukan kepada orang tua. Sudah. Tapi yang namanya, kembali lagi ya Maya. Hidayah Allah yang menentukan. Datang kepada siapa saja. Kalau kita sudah maksimal. Mengarahkan anak kita di ada agama yang benar. Setelah aturan agama yang kita ketahui. Seandainya anak melenceng. Menjadi anak yang bandel, nakal. Kita tidak terkena dosa. Tapi seandainya, maaf dalam tanda kutip, kita ngajarin anak sekedarnya. Biarin deh, udah gede ngerti sendiri. Biarin deh, yang penting saya ngasih makanan, pertemuan kita kurang. Makanan tercampur yang halal dimakan, yang haram dimakan. Kemudian kata-kata dari mulut emaknya juga, kadang-kadang kata-kata yang buruk, bangdel banget, bengal banget. Ngelawan mulut, hati-hati, ini adalah senjata yang akan menghancurkan anak-anak kita. Makanya jaga, walau benci bagaimanapun dengan anak-anak, keluarnya kalimat yang baik. Anak-anak yang cakep, yang soleh, yang pintar, yang rajin ibadah, itu yang keluar. Makanya hati-hati, ini adalah kewajiban kita semua. Masya Allah. Mama, nanti kita lanjutin lagi ya, Mama. Ibu-ibu, nanti kita lanjut lagi. Bagi yang mau bertanya sama Mama, setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Jangan kemana-mana, Pemirsa, tetap bersama kami di rumah Mama Dede.